Hai guys Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Nah guys Di video kali ini Aku akan berbagi Cara membuat masker wajah Yang bisa mengatasi jerawat yang sangat ampuh Dan bahan-bahannya Mudah ditemukan Penasaran bagaimana caranya? Tonton sampai habis ya Nah guys Sebelum kita lanjut ke tutorialnya Sebelumnya aku jelasin dahulu Apa saja manfaat dari masker ini Manfaatnya yaitu Meredahkan peradangan jerawat Mengecilkan ukuran pori-pori Menurunkan produksi minyak Memudarkan peruntusan Dan mencerahkan kulit Oke guys Itulah tadi beberapa manfaat Dari masker ini Dan sekarang kita lanjut Ke tutorialnya Alat-alat dan bahan-bahan Yang kita butuhkan Yang pertama ada mangkuk masker Yang terbuat dari kayu kayak gini Tapi opsional ya Kalau kamu gak punya Boleh pake mangkuk lain Selanjutnya ada Sendok masker yang terbuat dari kayu Yang merupakan satu set Dengan mangkuk masker Tadi yang sebelumnya Selanjutnya ada air mineral biasa Selanjutnya ada pisau Selanjutnya ada satu buah jeruk nipis Selanjutnya ada kunyit bubuk Dan terakhir ada bedak marks Nah guys for your information Bedak marks ini dikenal sebagai bedak legendaris Karena kualitasnya yang bagus untuk kulit Bedak ini sangat cocok untuk segala jenis kulit Dan warnanya yang sesuai dengan kulit orang Asia Biasanya para beauty blogger Memakai bedak ini Sebagai tahap akhir Dalam bermakeup Agar riasan menjadi Lebih tahan lama Dan tidak mudah berminyak Meskipun Selain dipake untuk Menyempurnakan make up Ternyata bedak ini juga bisa dibuat Sebagai masker yang ampul Untuk mencegah masalah kulit Seperti mengecilkan jerawat Mengecilkan pori-pori Mengurangi minyak Mengurangi beruntusan Dan mencerahkan kulit Nah guys Langsung saja kita buat Pertama-tama Kita siapkan mangkuk kosong Kemudian kita masukin Bedak marks 2 sendok Atau secukupnya Warnanya yang Warian krem ya Kayak gini Soalnya bedak marks itu Ada 5 macam Ada warna white Warna krem Invisible Warna rose Atau pink Dan natural By the way Kalau ada yang nanya Bedak tabur marks ini Aman gak? Buat Wajah yang berjerawat Jawabannya ya Aman dan cocok digunakan Untuk berbagai jenis kulit Terlebih pada kulit berjerawat Karena Adanya kandungan salisilid asid Yang berfungsi untuk Mengatasi jerawat Gitu Selanjutnya Kita tambahin kunyit bubuk Secukupnya Gak usah banyak-banyak ya Manfaat dari kunyit bubuk ini Bisa mencerahkan kulit Secara alami Dan mengandung Antioxidan dan Anti-inflammasi Selain itu Juga bisa menghilangkan Bekas jerawat Masker wajah yang berbahan Kulit ini Yakini bisa mengurangi Jerawat dan bekas luka Yang ditinggalkannya Terus bisa mengurangi Juga kerutan di wajah Kita aduk-aduk dulu ya By the way Sebenarnya Walaupun gak Dikasih kunyit bubuk Juga Boleh kok Kalau kamu gak punya Kunyit bubuk Boleh di skip Atau Sebaliknya Kalau kamu gak punya Bedak marks Kayak gini Kamu boleh skip aja Atau Kamu juga boleh Ganti dengan Tepung beras ya Tapi Kalau semuanya lengkap Lebih bagus lagi Selanjutnya kita ambil Jeruk nipis Secukupnya aja ya Manfaat jeruk nipis Untuk wajah Bisa mencegah Penuaan dini Mengatasi masalah Cerawat Mengencangkan Pori-pori Mencerahkan kulit Mengangkat Sel-sel kulit mati Membantu Meremajakan kulit wajah Dan banyak lagi Kita makanya Segini aja ya Gak usah Banyak-banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah maskernya mengering Bilas menggunakan air bersih Dan untuk hasil yang optimal Pakai masker ini 2 kali seminggu Oke guys, kalau ada yang belum jelas Boleh ditanyakan di kolom komentar ya Nah, cukup mudah bukan? Selamat mencoba Thank you for watching Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton